Assalamualaikum, selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan nikmat sehat dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas informasi mengenai cara menurunkan kolesterol tinggi. Namun sebelumnya, silakan klik tombol like dan subscribe, serta tombol notifikasinya. Kolesterol adalah lilin menyerupai lemak yang dapat ditemukan pada semua sel dalam tubuh. Zat ini mungkin sering dipandang negatif. Banyak yang meranggapan bahwa makanan mengandung kolesterol tinggi harus dihindari. Namun, tahukah kamu bahwa kolesterol dibutuhkan oleh tubuh? Tubuh memerlukan zat ini untuk membuat hormon seperti hormon testosteron, kortisol, dan estrogen, vitamin D, dan asam ampedu untuk membantu mencerna lemak dari makanan. Sebenarnya, kamu membutuhkan kolesterol sesuai kebutuhan. Namun, ini mungkin hanya dalam jumlah kecil. Lalu bagaimana jika kamu sudah memiliki kolesterol yang tinggi? Kolesterol tinggi dapat menyebabkan datangnya beberapa penyakit, diabetes, mudah sekali menyerang orang-orang yang memiliki kolesterol tinggi. Kebanyakan kolesterol karena mengonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kolesterol dalam darah kamu menjadi tinggi. Bagi kamu yang memiliki kolesterol tinggi, tidak usah khawatir. Berikut beberapa cara menurunkan kolesterol tinggi secara alami. Namun demikian, kamu juga harus tetap memperhatikan pantangan kolesterol tinggi agar tidak semakin tinggi. Berikut 7 cara menurunkan kolesterol tinggi secara alami. 1. Omega-3 pada ikan Kandungan omega-3 pada ikan sangat baik untuk menurunkan kolesterol tinggi dalam tubuh. Selain itu, omega-3 juga baik untuk pertumbuhan anak. Jika kamu memiliki kadar kolesterol tinggi, konsumsilah ikan seperti tuna, salmon, dan lain-lain. 2. Kacang-kacangan Kacang mengandung serat dan sebagai sumber protein nabati paling besar. Hal itulah yang akan bermanfaat menurunkan tingkat kolesterol tinggi. Maka jangan lewatkan untuk mengonsumsi beberapa makanan yang berasal dari kacang-kacangan seperti tempeh, tahu, susu kedelai, dan sejenisnya. 3. Alpukat Alpukat mengandung karbohidrat yang membantu mengenyangkan. Buah daging hijau dan manis rasanya dapat kamu gunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Manfaat alami lain seperti makanan untuk diet, melancarkan buang air besar, dan lain-lain akan kamu dapatkan dengan mengonsumsi alpukat. 4. Teh hitam Berdasarkan penelitian, minum teh hitam ternyata dapat menurunkan kolesterol pada tubuh sebesar 10% dalam 3 minggu. Jadi, disarankan untuk rutin mengonsumsi teh hitam setiap hari. 5. Minyak Zaitun Minyak Zaitun terbukti ampuh sebagai cara menurunkan kolesterol tinggi secara alami. Selain itu, manfaat lain seperti menurunkan nyari sendi dan juga menambah stamina dapat kamu peroleh jika mengonsumsi minyak zaitun. 6. Oatmeal Oatmeal mengandung serat alami yang berfungsi untuk membuang kolesterol dalam darah. Jadi, dengan mengonsumsi oatmeal akan mengurangi lemak dan kolesterol yang akan masuk ke dalam tubuh. 7. Anggur Merah Anggur merah memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Hal itulah yang menyebabkan buah ini memiliki harga yang cukup mahal. Sebuah penelitian menunjukkan fakta bahwa mengonsumsi anggur merah dapat menurunkan LDL sebesar 9-12%. Tidak salah jika kamu membeli dengan harga yang sebanding dengan manfaat yang dibawa anggur merah. Anggur merah termasuk makanan yang disarankan untuk gaya hidup sehat, untuk kawet muda bebas dari penyakit, dan cara menurunkan kolesterol tinggi secara alami. Demikianlah 7 cara menurunkan kolesterol tinggi secara alami. Selain itu, disarankan bagi kamu yang sedang menerita kolesterol tinggi, sebaiknya juga menghindari bahaya merokok bagi kesehatan. Informasi pada video ini bersumber dari halosehat.com dan gambar faktor bersumber dari freeplik.com Jika kamu suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan berlangganan. Jangan lupa juga untuk berkomentar jika kamu punya pengalaman atau apapun itu. Terima kasih.